Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan ini ya sehat selalu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk memahami tentang sistem peredaran darah pada burung. Nah, oleh sebab itu saya mohon kepada anak-anak semua supaya memperhatikan dengan baik apa yang tertera pada layar atau screen kalian. Anak-anak semua untuk kita tidak heran karena kita makhluk hidup, baik manusia, hewan, semua pasti punya namanya screen peredaran darah. Nah, kita lihat di sini kita melihat satu ekor binatang ini juga belajar ya. Ini ada seekor burung karena inilah maskot yang akan kita pelajari banyak ini. Nah, yang pertama sebelum kita detail lebih lanjut pada screen peredaran darah burung, siapa yang memiliki hewan piaraan di rumah? Ada saya melihara burung di rumah? Yang ada bisa dinyalakan mask-nya? Saya mister. Baik. Nah, anak-anak hewan piaraan yang kalian piara termasuk burung itu juga punya amanastin peredaran darah. Bagaimana dengan peredaran darah pada burung? ini. Kita simak video pembelajarannya. Kita akan masuk ruang di mana kita belajar dan berkonsentrasi agar kita dapat memahami dan mempelajari tentang screen peredaran darah pada burung. Pertanyaannya, apakah sama atau berbeda screen peredaran darah pada burung dan manusia? Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia. Ini perlu kita perhatikan, lihat. Jadi peredaran darah burung itu sama dengan peredaran darah pada manusia. Ada dua yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah kecil. Ya, poin-poin yang penting bisa langsung bicara. Proses peredaran darah yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah terkutup. Nah, ini termasuk peredaran darah terkutup sehingga terjadi di dalam pembuluh darah. Pada sehingga terhadaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Ini kalau peredaran darah terbuka itu contohnya untuk binatang cacing, serangan, belalang. Bagaimana dengan sistem peredaran darah tertutup? Nanti kita disampaikan di awal, jika sistem peredaran darah pada burung adalah sistem peredaran darah tertutup dan memiliki dua sistem peredaran darah yaitu darah peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Darah akan mengalir mulai dari jantung menuju wilayah pembuluh darah dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Hewan yang memiliki sistem peredaran tertutup adalah kelompok vertebrata. Kalau singgung masalah vertebrata, berlagi dia memiliki tulang belakang. Dan sama dengan manusia, tidak berbeda. Contohnya ikan, kata, reptil, dan burung. Oleh sebab itu, sistem peredaran darah burung yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu adalah sistem peredaran darah tertutup yang memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, pada sistem peredaran darah kecil, darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung. Menuju paru-paru, di dalam paru-paru karbon dioksida dilepas dan oksigen diihirkan. Oleh sebab itu, fungsi oksigen dalam sistem peredaran darah adalah apa? Kalau kita lihat, dipanggil bari di dalam bilik kanan dipompa jantung. Menuju paru-paru, di dalam paru-paru karbon dioksida dilepas dan oksigen diihirkan. Mengikat oksigen. Kemudian, darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi iri. Pada sistem peredaran terah besar, atau disebut sebagai darah yang kaya oksigen. Nah, kalau darah kecil, miskin oksigen. Kalau sistem peredaran-terah besar, kaya oksigen. Di dalam bilik iri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui alta. Di sel-sel buku, oksigen dibepaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalirkan melalui pemburu vena, menuju serambi kanan, dan masuk pada bilik kanan. Dengan tanah, menggusti peredaran darah pada burung. Nah, organ yang terlibat pun sama, yaitu ada jantung, pemburu darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas empat bilik. Pada burung terdiri atas empat bilik, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Ini kalau kita perhatikan bagian jantung burung seperti ini. Stimperi darah-darahnya juga sama, seperti manusia. Ini kamu perhatikan, dan kamu amati dengan baik, supaya nanti kamu bisa. Kita diajak untuk membentuk kelompok. Karena sifatnya kita berprokes, maka nanti kita akan diskusikan. Ya, diskusikan bersama. Pada tugas, kamu disuruh menggambar organ peredaran darah pada burung. Tugas itu nanti dikerjakan di buku BKS. Ini tugasnya ini, ayo menggambar organ peredaran darah pada burung. Nah, silakan ditulis terlebih dahulu, supaya anak-anak bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. Baik. Apakah kalian masih bingung dengan organ peredaran darah pada burung? Tidak kan? Jawabannya sama, seperti dengan manusia. Yaitu ada dua sistem peredaran darah, peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah pada burung adalah sistem peredaran darah tertutup. Mengapa demikian? Karena burung tergolong hewan ke beradaan. Oke, sampai di sini. Materi yang bisa kita diskusikan.